Hei Yusofibs, selamat datang kembali lagi bersama saya Cekals in here Sihkan bisa didonasi disawarinya Cekals, link ada di deskripsi Bentar, gua mau lihat quest gua dulu Gua lupa sih Looking at the description from the sea, you look like the only survivor Sven Elke Nggak, ini yang jelas Sven Bullneck is a good snake in the eye of Ragnarok Rencananya, gua mau save doggingnya langsung nge-tack Sven Cuman, pasukan gua ini cuma berapa sih 35 dan kayaknya belum kuat semua sih Jadi gua akan nyari-nyari bandit kecil-kecil-kecilan lah Agar bisa nyerang si Sven Bullneck ini Toh, nggak ada batasan waktu juga Nah, kayak ini nih Dua orang Thief Ranks Moga aja menang Ya, 35 lawan 2 sih gampang sih Gua perlu ini sih Perlu kuda ini Kalo dipikir-pikir ini Lawan 2 sih terlalu gampang Masih santai lah Itu cepet banget sih itu Lari Oh ini komponen kita kayaknya itu Yang larinya cepet itu Dan ini gua Rencananya mau Bikin series baru lagi Cuman Gimana ya kalo bikin series baru lagi ya Em Kita udah mulai kebanyakan series sih Maksudnya kan Dari Kita udah punya berapa series ini Banish Banish Mount & Blade Native Lalu Mount & Blade Warband Eh, sama aja sih Yang ini Viking Conquest Ada proyek zomboi juga Em Gua takutnya kagak bisa fokus sama satu ini Nantinya Satu Takutnya nanti Tapi Yang lain malah Kayak ketinggalan Gitu sih Progressnya Soalnya Ya jujur aja Kalo main Mount & Blade Ya udah bosen sih Em Makanya gua juga agak bingung Antara Main yang mana Gua sih pinginnya sih E Viking Conquest ini Gua bingung Antara mau diterusin atau enggak Pingin gak gua terusin sebenernya sih Inginnya Tapi ya gimana ya Ntar ini mau gua Beli apa ya Kita dapet 196 pending gas Dan kita masih belum ada uang Potential recruit Mantep deh Itu dapet lumayan itu Parti kita 40 banding 5 40 50 Oke lah Lumayan lah Yang penting kita nyari-nyari Bandit aja yang banyak Nah ini Gua mau level up ini Ini sih pasukan gua Kan ini kan Pasukan gua kan masih level Rendah juga Tapi gua juga perlu kuda sih Lama-lama Gua terlalu banyak Spearman Scrimisher Sama Spearman gua terlalu banyak Tapi Gak masalah sih Gua tuh Gua tuh pingin bikin series baru ini ya Apa namanya yang Seven days to die Cuman ya Gua masih mainin Cuma jarang Ya mungkin Selig Ya kayak Gua jadiin kayak Project John Boy Cuman Ini beda Ini lebih bagus yang jelas Oke kena Kena lagi dong Kena lagi dong Tapi Kok Kita ke Dora start Coba Ngejual barang-barang lagi Dapet dikit sih Uang kita juga mulai nipis Kuda yang murah 6.000 Peningas Uang dari mana itu Bentar Ask Potential Recruit lah Oke At least Uang kita mulai habis Gak masalah sih Ini udah ujung peta masalahnya Kita gak nemu bandit lagi loh Sulit banget bro Kagak bisa lewat sini Gak bisa Kemanakah kita Gua mau ini dulu sih Gua mau ini dulu sih At least gua mau Nyerang Ini Ah ini ada Christian nob Oke Gua mau ke docking ya Cuman gua takut pasukan gua masih belum kuat Oke Kita bantu docking aja deh Siapa tau kita bisa menang Ini sulit ini Uh Lumayan 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 upgrade pasukan Jadi Nors Mana ya yang bagus ya Nors Pirmen atau Nors Kompenin Nors Kompenin aja dulu satu Satu doang Cuma satu doang loh yang bisa diinin Ntar kita ke dockingnya Kagak bisa Oke Terus ini kemana Oke Oke Oh kita bisa ke King Ntar Gua baca dulu ya Kenapa Jadi Jadi disini tuh dijelasin bahwa Jarl Hr Rodulf Haraldson itu Pengen bunuh Rajanya Konuger Konunger Hrorek Hemmingson Nah Jarl Rodulf ini Dia tuh gak bantu dockingnya Dan Thonkrik Kayaknya Thonkrik ini Asisten gua Suspek Bahwa Jarl itu Aliansi sama Sven Bulnek Nah Makanya Kayaknya Kita harus Beritahu King Raja dari Ini kita Apa namanya Kingdom kita Oke Gua akan Aku coba Eh Ntar Kok gua bingung ya Gua Ada dua pilihan ini Berarti Gua harus Ke King Atau Ke Yarl Gua akan ke Yarl Gua Gua putusin ke Yarl Karena gua Agak kesel sama dia juga sih Kayaknya dia Kita cuma dimanfaatin Eh ada competition dong Gua coba sih Coba ikut sih Join the competition Let's bet 10 pendingnya saja dulu Gak berani bro Kalau langsung semua Dan kita lihat kompetisi ini Kompetisinya gimana ini Oh gini ya Kompetisinya ya Dan gua baru sadar nyawa gua cuma segini dong Apakah bisa menang Gua yakin masih bisa menang sih Nice Masih bisa menang rupanya Eh jangan jangan 10 pendingnya saja dulu 3 lawan 6 Uh ini ada kebagi Jadi 3 grup ini Oke Kita kalah karena nyawa kita tinggal sedikit sih Ya nggak apa-apa sih Uang kita tadi berapa 200 200an lah Oke kita nyari Yarl Musuh kita Oh ada thieving Thieving Frank Bagus Bermain ini buat Apa namanya latihan Semuanya Tolong kesini depan Ada gunung kecil Atau jembatan sini ya Kesini sini 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 Pasukan gua tinggal spearman sama inventory Ini kemana mereka Gua tahan Sini dulu Sini bro Tahan sini bro Agak street ke belakang Alah Pasukan kita lebih sedikit soalnya Makanya gua harus hati-hati ini Eh Eh Udah seprek kalau kehilangan Cipul gizi Nais Nais penurut kita mati satu enggak masalah gue kecapekan dong dia lari sialan sumpah ini lebih sulit sih battlenya sih karena kita kecapekan bisa capek loh dan sumpah sulit banget mati kita level up lumayan enggak tahu gua sisanya gua enggak ada kuda jadi gua biarin lari aja mereka enggak usah deh biarin biarin semua balik-balik sulit juga ini game kita mati satu wanted satu ya lumayan lah yang penting kita level up sih itu tinggal satu kagak lari-lari sih lama banget larinya cepetan apa larinya oke jadi tiga orang kabur sisanya hampir mati semua nice oke kita bagi uh lumayan helmnya helm kita simpan lalu ada ini armor juga agak lumayan armornya lumayan juga sih helm 38 juga lumayan warspear ya kita bisa ganti shieldnya sama aja sih ya shieldnya sama aja ini udah enggak penting sih kita jual aja oke lumayan lah dijual lah trade with lokal sell ini semua dapet berapakah kita dapet 500 lumayan 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 terus kita ke kenemer kita ask for potential recruit kita ke lord hole mereka dan gua mau ketemu Yarl oke kita ini pilihan yang penting sih Yarl gua menyelamatkan dokingnya oke relation kita langsung minus 17 you're traitor gua gak peduli oke jadi intinya kita jadi musuh musuh mereka Yarl Kerman is the traitor I want him too far from me if I had don't lose oke gua mau yaelah kesitu gua mau ke Dorestal songkrik seek you precious in doking aja oke kita ke doking ya songkrik ini kayaknya Yarl kingdom bard gotrik sakun gothi tonsman humming sound hororek songkrik mana songkrik a tar sonkrik a sonkrik Hai berarti ke training ground deket training ground enggak sih kebukan Hai town hall Hai prison guard hai 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 eh Hai Dori's locket Hai kagak ada prisoner loh Hai usah lah Bro doking itu disini ya elah Hai temu rober pula Hai enggak papa deh tak seranglah mereka Hai di jembatan ini lagi dong Hai ini ada ceritanya sih lumayan sih bakal lama ini terfokus soalnya fokus cerita Hai kei gua mau lihat ya dulu Hai gua terlalu maju bro agak sedikit mundur lah Hai kei Mereka lama banget sih itu jalannya Hai e-charge Hai disini sini stay dulu stay 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 dulu Oke kena satu spearnya kena dua kena tiga kita hilangkan spear hai 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 mantep lah Hai suhu banget ini pakai spear disini kalau enggak pakai wah eh maun sama sekali hai 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 Ach Tian Ayo teman-teman pengen sampai kalah kugi bandar juga kalau kalah ini oke eh bisa pecah dong senjatanya anjir sudah kita kalah ini kita kalah anjay sialan hmm ya gimana lagi ya tinggal kita sama regenheart dan kita kehilangan uang lumayan semoga kita bisa rekrut pasukan kita coba docking rekrut volunteer forcemen lumayan oke kita ke village center tadi katanya ada yang mau ngomongan soalnya kan riding trainer no bukan kita nyari ini pemimpin kotanya kekalahan pertama udah lama sih gue gak pernah kalah sih itu kekalahan pertama gue main one nine blade phone click oke 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 torturer ship captain tone click bronze companion lah mana ini anunya ship captain oh ini oke sven bull mech 2 Oke, Span Bull Knight jadi, ini ya, masalahnya Span Bull Knight kayaknya ngambil ibunya si karakter kita, oke, I don't have question, oke, terima kasih, kayaknya udah selesai sih, kita bebasin dia lah. Oke, kayaknya udah selesai, kita disini, kita recruit volunteer aja dulu, dikit-dikit, oke, kayaknya episode kali ini mungkin segitu aja sih, dulu sih, gue gak terlalu pingin gimana-gimana, karena gue juga masih sibuk sih sebenernya, gue nyempetin aja ini untuk, apa namanya, mainin ini game, jadi, ya terima kasih untuk kalian yang selalu nonton gue, terima kasih, sampai jumpa nanti di episode selanjutnya.